Jumpa lagi teman-teman dengan King Hudi Selama ini kita tahu bahwa pisang itu berbuah cuma satu kali Konon katanya sih bisa berbuah dua kali Tapi sayang kita-kita browsing di Youtube Menemukan yang justru mangkas dari awal Maksudnya panen buah dari awal Yang ada cuma melubangi batang aslinya saja Kita nggak tahu yang di atas itu benar-benar sudah berbuah atau masih baru Dikatakan yang masih baru itu seperti ini Nah ini belum keluar jantungnya Belum keluar tongkolnya Ini kalau kita belah atau kita lubangi Yang sini Itu pasti Jantungnya nanti akan keluar Nah ini kita akan mempraktekkan yang katanya Jangan dibuang setelah batang pisang yang masak dipotong Tapi dilubangi Kita akan coba teman-teman Kita akan coba ini Jenis pisang marlin Kalau di Jawa Timuran dikatakan pisang marlin Oke Agak repotan masalahnya kita nggak pakai stick Pisang sudah kita turunkan dari batang pokok Kita bisa lihat Asli Dari Batang buahnya Masih mengeluarkan Kelutuh kita Gak tahu Kita coba praktekan Yang Yang Prinsipnya kita ngambil Ini yang di selatan Kalau kita bisa lihat Arah sana timur Itu barat Berarti kita menghadap ke utara Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi ini Membuktian Membuktian Dari teman-teman kita Bukannya kita tidak bertanya Tapi kita ini Kita mereview Mungkin video ini Cukup sampai disini Maksudnya Kita tayang lagi Atau kita sumpung Maksudnya Nunggu perkembangan Dari Yang kita bikin lubang ini Lubang diusahakan Posisi Nanti posisi Batang jantung Kalau bahasa caranya itu Ares Itu bisa terpotong Sampai putus Oke teman-teman kita bisa lihat Batang pisang hasilnya Jadi kita bisa melihat Kalau dari posisi Tepuk-tepuknya ini Bisa kelihatan Terus posisi yang paling dalam Ini adalah dari Ares Atau batang dari Batang pisang Kita berharap Nanti setelah Mungkin Dua bulan Atau satu bulan Katanya Satu bulan Kita lihat perkembangannya Teman-teman Kita saat ini Tanggal Tanggal 18 April 18 April 2019 Kemarin sudah seblosan Dan sudah Beda satu hari Kita laksanakan saat ini Praktek Yang katanya Pisang bisa berdua-dua Kita bisa lihat Ini Yang kita panggil Terus posisi yang ini Pisangnya Oke terima kasih teman-teman Kita lanjut Teman Sekarang Tanggal Satu Tepatan Dengan hari Turut Nasional Kita tengok Penasaran Saya Yang katanya sih Pisang bisa berdua-dua kali Kita enggak Enggak serta-merta Percaya Dan tidak Percaya Tapi Ini Dari awal Sudah kita lakukan Sampai saat ini Sudah Dua minggu Tapi Kelihatannya Tidak ada Perubahan Semua sekali Bahkan Yang Di Batang Aresnya Batang Jantungnya Kelihatannya Membusu Dan Kita lihat Untuk Daun Membus Dari Batang Jantung Itu juga Sudah mulai Mengering Sedangkan Yang tidak terkena Sayatan Masih tetap Hijau Oke Bisa kita lihat Kita dekatkan Batang Pisangnya Kelihatannya Busuk Kalau kita Bandingkan Nih Yang Daunnya Dipotong Itu juga Membusuk Yang Sama-sama Dari Jenis Pisang Barlin Atau Marlin Oke Kawan Kita ketemu lagi Sekarang ini Tanggal 16 Mai 2019 Setelah Masa penantian Satu bulan Kurang lebih Satu bulan Ini Kita Kembali Ke Topik Bahasannya Kita Susun Mulai Dari Bulan April Tanggal 17 Kemarin Yaitu Pisang Berbuah Dua Kali Pada Kenyataannya Teman-teman Semuanya Yang Banyak Diposting Dari Teman-teman Youtuber Yang Lain Itu Mengatakan Bahwa Jangan Dibuang Setelah Pisang Dipanen Nah King Oke Sendiri Langsung Mencoba Dan Praktikan Pada Sebatang Pohon Pisang Marlin Atau Barlin Ini Dari Awal Video Tadi Atau Tanggal 17 April Kemarin Itu Langsung Jadi Satu Pada Poin Ini Dan Kita Sudah Melah Benih Oke Sekarang Kita Bisa Setelah Yang Kita Kupas Teman Dari Tongkong Yang Salah Kita Kupas Kemarin Kita Coba Kita Luka Yang Bawah Kita Lihat Apa Yang Terjadi Nah Teman Bisa Lihat Batang Dari Pisang Itu Karena Memang Tidak Ada Mata Tunas Yang Baru Maka Akan Membusuk Ya Sekali Lagi Karena Batang Pisang Dari Buah Tongkong Buah Pisang Itu Tidak Bermata Tunas Setelah Dipanen Satu Kali Maka Batang Akan Membusuk Nah Untuk Daun Daun Kita Bisa Daun Daun Semuanya Kering Dengan Kesimpulan Bahwa Kalau Pisang Berbuah Dua Kali Dengan Sistem Yang Begini Itu Adalah Tidak Benar Atau Dusta Dusta Belaka Itu Teman Dicukupkan Sampai Disini Bila Mungkin Teman Teman Ada Pendapat Yang Lain Ada Atau Atau Teman Teman Sukses Dengan Cara Seperti Ini Tolong Bisa Berbagi Dan Komen Jangan Lupa Subscribe Dan Like Sekali Lagi Lonceng Di Tombol Sekalian Biar Yang Dari Jika Informasikan Bisa Tersampaikan Kepada Teman Teman Semuanya Sekali Lagi Pisang Berbuat Dua Kali Dengan Cara Ini Adalah Bohong Wassalamuala Wala 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 Wala